Intro Kala angin semilir menggugurkan daun Menyapa ketenangan danau indah berselimut kabut Tatapan manja bunga-bunga hortensia yang menebarkan wanginya Menusuk sukma seolah berbisik Jangan tinggalkan kamu Hingga akhirnya aku menyerah dan kembali membelai ibu pertiri Merangkulnya dengan kidung-kidung merdu Membawa serta sepotong janji Aku akan mengabdi dengan puluhan tunas-tunas baru Meski sunyi adalah temanku Pertiwiku Jangan menangis lagi Kami telah memulainya Kami akan mempercantikmu hingga kelak bisa kuwariskan cerita Tentang arti perjuangan dalam setiap karya Terima kasih Kami akan mempercantikmu Kami akan mempercantikmu Inilah potret kegiatan petani di desa Goblek, Buleleng, Bali Hanya dengan menggunakan telepon pintar Gede Suardite telah mampu mengontrol dan merawat kebunnya dari jarak jauh Kondisi temperatur dan kelembapan udara saat ini di kebunnya juga tidak luput dari perhatiannya Gede Suardite menjadi salah satu dari puluhan petani di Pulau Dewata Yang telah memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam mengolah lahannya Sebagai petani Ia tidak hanya mencangkul dan menanam Tetapi kini juga merancang desain iregasi tetes Hingga memperhitungkan kebutuhan air dan pupuk di lahannya Apa yang dilakukan Gede Suardite menjadi sisi lain dari gambaran sektor pertanian di Bali Kecanggihan teknologi menjadi sebuah keniscayaan Dalam mengangkat sektor pertanian di Pulau Dewata Meski berada di negeri agraris Nyatanya pertanian tidak menjadi sektor utama yang digeluti masyarakat Bali Derasnya gemerincing dolar dari sektor pariwisata Menjadikan pertanian sebagai pilihan pekerjaan yang jarang digeluti oleh anak muda Terbatasnya pengetahuan petani tentang sistem pertanian Pengerjaan lahan yang masih manual Penggunaan pupuk kimia berlebih Hingga persaingan harga yang cukup ketat Menjadi tantangan berat Yang dihadapi petani hingga saat ini Khususnya di Bali Namun dibalik kompleksnya masalah pertanian yang dihadapi Semangat justru tumbuh dari sebuah desa kecil di utara Pulau Bali Desa indah di atas Danau Tamblingan Kini petaninya telah melakukan adaptasi teknologi Khususnya pada sistem pertanian Holti Kultura Yang telah menjadi komoditas andalan di desa ini Kita juga sedang mengembangkan smart farming Jadi bertani berbasis IoT atau Internet of Things Jadi sektor hulu kita, bertani kita sudah mengenakan sensor-sensor Sudah mengenakan kontrol Sehingga untuk monitoring seperti pH tanah, pH air, kelembaban, curah hujan Bisa dimonitoring lewat smartphone Teknologi Internet of Things atau IoT Menjadi salah satu program pengembangan smart farming Di desa Goblek, Puleleng Bali Teknologi ini memungkinkan benda-benda di sekitar Terhubung dengan jaringan internet Dengan memasang sensor pada penggunaan air Deteksi serangan hama hingga sensor Untuk mengetahui emisi lingkungan di sekitar lahan Penerapan smart farming di Pulau Dewata Merupakan sebagian kecil dari sebuah gerakan besar Yang melibatkan ribuan anak muda di Bali Yang bertekad menyelamatkan pertanian Dengan cara yang cerdas dan kreatif Tantangan terbesar pertanian kita Kalau petani itu kan tantangan terbesarnya Petani tidak pernah memiliki kepastian pasar Sedangkan tantangan terbesar pasar itu Pasar tidak pernah mendapatkan kualitas Kontinuitas dan kuantitas Oleh sebab buah permasalahan inilah Kita membuat komunitas bernama Petani Muda Keren Mengajakan anak muda kita untuk bertani Untuk membuat yang namanya Integrated Vellucine Farming Jadi sistem mataran dan nilai yang terintegrasi Dari hulu sampai hilir Penerapan teknologi Internet of Things Pada sistem pertanian di Desa Goblek Tidak terlepas Dari inisiatornya Yakni Anak Agung Kede Agung Wedatama Anak muda Bali lulusan Magister of Information and Technology Dari Universitas ternama di Yogyakarta ini Bertekad membangun sistem pertanian Integrated Vellucine Farming Atau sistem mata rantai yang terintegrasi Dari hulu sampai hilir Hingga mampu memberikan keuntungan Bagi petani, konsumen, dan lingkungan Baginya air, tanah yang subur, dan alam Menjadi sebuah ekosistem yang harus dijaga Untuk membangun sebuah pertanian yang sehat Dan bertanggung jawab Jadi kita harus ingat Wit kita di Bali adalah petani Nenek moyang orang Indonesia Nenek moyang orang Bali itu adalah petani Hampir semua kegiatan keagamaan, budaya Itu di Bali lahir dari pertanian Oleh sebab itu kita sebagai orang Bali Sebagai orang Indonesia sudah seleknya bersatu Untuk membangun bangsa kita tercinta Membangun Bali kita tercinta Menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern Bersama ribuan petani muda di Bali Gung Weda membangun sebuah komunitas Dengan nama Petani Muda Keren Sebuah gerakan yang dibangun Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi Di sektor pertanian Melalui komunitas ini Ia berusaha mengembangkan konsep smart farming Dengan pengelolaan sistem pertanian yang terintegrasi Dengan memanfaatkan teknologi informasi Bersama mahasiswa elektro dari Universitas Politeknik Negeri Bali Dan siswa dari SMA Bali Mandara Gung Weda merancang dan mengembangkan aplikasi smart farming Dengan memanfaatkan teknologi IoT Yang mampu memudahkan petani dalam mengolah lahannya Meski kecanggihan teknologi jauh dari keseharian petani di Desa Goblek Namun semangat petani untuk belajar masih sangat tinggi Keberhasilan pembangunan smart farming di Desa Goblek Tidak terlepas dari semangat gotong royong yang telah terbangun sejak dahulu Kelompok petani yang tergabung di komunitas petani muda keren Sangat terbuka terhadap berbagai inovasi demi kemacuan di sektor pertanian di Bali Beranjak dari keribetan yang kami temukan di Goblek Jadi teman-teman itu ada yang bayar airnya sampai Rp1.800.000 Rp1.800.000 bayar air di kelompok desa airnya Padahal dia punya tanah cuma 40 ada gitu Artinya kita melihat miris sekali, tinggi sekali biaya produksinya Itu satu Kedua melihat cara mereka bekerja itu Yang mana mereka harus terus-terusan ada di kebun Dengan melakukan ini harapan kita masyarakat bisa dia lebih mudah Kemudian yang kedua lebih murah biayanya Biaya mereka berproduksi Sehingga poin endnya adalah harganya mereka bersaing Pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dengan pemasangan panel surya Juga dilakukan sebagai pembangkit listrik di lahan pertanian Para petani ini juga memasang water sprinkle di area kebun Fungsinya untuk pemberian nutrisi pada tanaman Dapat dilakukan dengan efisien dan optimal Sistem ini mengintegrasikan beberapa sensor Yang dapat mengambil data-data Yang kita rasa dapat membantu kinerja petani dalam melakukan aktivitasnya Seperti data kelembaban udara, suhu udara Kemudian kelembaban tanah, pH tanah, pH air Maupun sensor curah hujan seperti itu Penerapan teknologi mekanisasi pertanian Dan internet of things kini Juga menjadi solusi atas permasalahan air Yang terjadi di desa gobek Kemudian kita sediakan fasilitas sensor, board dan segala macam Yang kemudian kita sampaikan kebetulan kita Kita butuh sensor air nih Kita butuh sensor kelembaban Kita butuh sensor suhu Kita butuh sensor pH dan segala macam Sehingga dari data itu kita punya database Tentang keadaan lingkungan tanam selama setahun Dari sana kita bisa merencanakan kapan nanam apa Jadi anak-anak ini juga Dia di kampus dapat ilmu secara akademis gitu ya Tapi di sini dia dapat yang di lapangan aplikasinya seperti apa Oke hari ini kita project IOT sudah kelar Pemanfaatan IOT dalam sistem pertanian menjadi sangat penting Dalam memberikan kualitas produk pertanian yang baik Sistem ini dapat mengintegrasikan antara sensor Dan robotisasi secara real time Sehingga dapat memberikan data yang akurat Untuk dievaluasi bersama Pengaplikasian sensor Internet of Things IOT Juga memiliki nilai ekonomi sebanding dengan manfaat efektivitas Dan efesiensi yang didapat Saat ini forum petani muda keren juga tengah berinovasi Dan mengembangkan program-program tersebut Sehingga platform yang dibuat Memudahkan duplikasi pada kebun-kebun lainnya Dari sudut pandang permasalahan lingkungan Smart farming berbasis IOT dapat memberikan manfaat besar Termasuk dalam penggunaan air yang lebih efisien Atau optimalisasi input dan perawatan tanaman Kita bekerjasama, berkolaborasi bersama Menemukan sistem yang terbaik Yang termurah, terefisien Sehingga petani, siapapun Bisa melaksanakan pertaniannya dengan lebih menyenangkan Dengan lebih asik dengan teknologi smart farming Dan kita di Bali Konsep kita adalah Small skill integrated smart farming Jadi pertanian skala kecil Tapi terintegrasi dengan teknologi smart farming Karena kalau kita berbicara di Bali Petani kita dibiarkan adalah petani-petani kecil Petani-petani dengan lahal minimal 10 hara, 20 hara Paling besar mungkin 1 hektare Pemasangan smart farming Di kebun Gede Sudiarta Telah memudahkan pekerjaannya Mengurus beberapa lahan perkebunan di desa Di area kebun 18 arah miliknya Telah terpasang 15 buah alat penyiram tanaman Yang disangka tiang-tiang untuk menyemprotkan air 15 alat ini terbagi ke dalam 3 area sprinkle water Di kebunnya Penghematan waktu dan tenaga sangat ia rasakan Kalau dari sisi penghematan air tentu saja sangat-sangat hemat Yang biasanya kita menggunakan 2 kubik Sekarang kita bisa menghemat sampai 500 liter Kalau dari segi waktu tentu saja sangat-sangat hemat sekali kita di waktu Selain waktu tenaga kerja juga Kalau pengerjaan lahan untuk penyiraman Untuk luasan lahan 10 area itu diperlukan waktu sampai 3 jam Kalau kita sudah menggunakan smart farming Cuma diperlukan waktu Dalam waktu 10 menit semua penyiraman itu sudah bisa diselesaikan Semangat Goton Royong Petani di Desa Goblek Buleleng Bali Dalam adaptasi teknologi ini Telah mampu merubah cara pandang generasi muda di sektor pertanian Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna Telah memberi jalan bagi petani di desa Untuk mengolah lahan secara optimal Yang ramah lingkungan dan selaras dengan alam Di masa pandemi Gerakan petani muda keren menjadi semakin masif di kalangan petani Dan generasi milenial di Pulau Dewata Berbagai program dan inovasi pun kencar dilakukan Selain pembangunan sistem pengairan irigasi tetes dengan teknologi IoT Kelompok ini juga bertekad membangun sentra pembuatan pupuk organik Secara mandiri di Kabupaten Buleleng Berawal dari banyaknya kerusahaan tanah yang timbul Akibat penggunaan pupuk kimia berlebih Hingga mematikan agen hayati dalam tanah Komunitas petani muda keren akhirnya mengembangkan pupuk organik Yang kaya akan nutrisi untuk mengembalikan struktur dan agen hayati Jadi ketika bicara pupuk organik Bicara pupuk bokasi itu bahan organik yang kaya nutrisi plus bakteri Serta mikroba pengurai Dan mencakup di sana juga ada agen-agen hayatinya Untuk menyehatkan tanah sekaligus memberi kesehatan bagi tanaman Aplikasi IoT di desa Goblek juga dipasang Pada greenhouse tempat pembibitan tanaman dilakukan Dari aplikasi IoT yang dirancang telah memberikan informasi tentang indikator cuaca Kelambapan, pH air, dan tanah serta temperatur dalam ruangan Dengan teknologi ini akan memudahkan gedeswardite dan kelompoknya Untuk memantau proses pembibitan dan melakukan penyeraman Sesuai informasi yang didapat dari aplikasi Dengan demikian resiko gagal pada proses pembibitan dapat dijaga Untuk mengantisipasi karena kita ini di kelompok Terkendala di pembiayaan begitu seperti itu Beberapa, satu dari dua orang anggota kami kadang berkendala Tidak ada bibit, tidak bisa menanam begitu Jadi kami di sini sengaja membuatkan bibit Biar bisa kelompok kita itu mandiri bibit Selain pembibitan, komunitas petani muda Bali di desa Goblek Juga memfasilitasi petani dengan mempermudah akses permodalan Untuk kebutuhan pertanian yang dilakukan Komunitas ini telah dibentuk secara terintegrasi Dan mandiri dari bibit, pupuk organik, agen hayati, hingga pemasaran Misalnya permasalahan yang ada di lapangan Di pertanian cenderung di faktor pembiayaan biasanya Kita di petani muda keren ada namanya kooperasi petani muda keren Kita bisa support dari kooperasi itu kepada petani-petani Berupa sarana produksi pertanian Peralatan-peralatannya kita bisa support Kita bisa mengambil barangnya itu di toko tani Kemudian bisa bayar setelah panen Kalau misalnya seumpama katakan keadaan terburuknya Bahwa produk mereka tidak bisa kejual Mereka bisa membayar dengan produk yang mereka hasilkan Kepala Desa Goblek berharap Dengan inovasi teknologi yang dilakukan oleh kelompok petani di desa ini Dapat membangkitkan binat generasi muda Untuk menggeluti sektor pertanian horticultura secara organik Sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pengembangan inovasi IOT ini juga nantinya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Untuk mengolah kebunnya secara efektif dan efisien Kami sangat mendukung sekali Karena tanah terjaga Kemudian hasil yang dihasilkan itu lebih maksimal Dan kita bisa memanfaatkan dari alam Jadi dari pupuk-pupuk yang artinya dipakai itu Semua unsurnya semua dari alam Bahkan nantinya setelah diaplikasikan Hasilnya bisa kita lihat ini Hasilnya juga tidak kalah Sehingga artinya prinsip dalam pertanian itu Tetap artinya dengan prinsip ekonomi Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal Maksimal dan berkualitas tentunya Bagi Gongweda Smart farming dengan teknologi IOT Telah memudahkan petani untuk mengelola lahannya Dengan cara yang lebih bijak Komitmen memperbaiki sistem pertanian dari hulu ke hilir Dengan cara yang lebih kreatif dan mandiri Diharapkan Menjadi jalan untuk mewujudkan mandiri pangan Dengan hasil yang berkualitas Mimpinya kelak Ketika masyarakat telah sadar tentang pentingnya pertanian di Pulau Dewata Dapat dilakukan dengan sistem selaras dengan alam Dapat menggunakan kekayaan alam dengan cara yang lebih bijak Maka pertanian akan menjadi bisnis berkelanjutan yang akan hidup sepanjang masa Pertanian pun makin menjadi profesi pilihan bagi kaum milenial Karena dengan teknologi menjadi petani itu keren Inilah yang kita ingatkan kepada anak muda kita Ayo kita jadi petani Menjadi petani keren Menjadi petani yang ramah lingkungan Menjadi petani organik Petani-petani menggunakan smart farming Tantangannya luar biasa Tantangan di pemasaran Tantangan di hilirisasi Dan lain sebagainya Tapi dengan adanya kebutuhan tadi Dimana yang cukup besar di bidang pangan Kami optimis Pertanian akan selalu menjadi sektor utama Sampai kapan pun juga Selagi manusia itu masih ada Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe,